Intro Halo Spinners, kembali lagi di Sports Pilihan Indonesia bersama Kilwa di Y Nation Metagame atau yang kita sebut dengan Meta merupakan salah satu istilah dalam dunia game yang seringkali kita dengar ya Spinners Meta adalah kependekan dari Most Effective Tactics Available Singkatnya, meta dapat diartikan sebagai perubahan yang sengaja dibuat oleh developer game sesudah ada update dengan merilis patch baru Tujuannya kalau di game MOBA untuk membuat playernya tidak menggunakan hero yang sama terus nih Dan juga menyeimbangkan nih hero-hero lain yang kurang banget dipake untuk di game tersebut Setelah di video kemarin gue kasih rekomendasi 7 offliner apa aja yang lagi meta saat ini Sekarang gue akan kasih rekomendasi support apa yang lagi meta saat ini Spinners Posisi ini bisa dibilang posisi yang paling jarang banget dipilih ya oleh pemain-pemain pemula ya Karena kebanyakan pemain-pemain pemula tuh pengennya pengen pick carry terus, carry terus Kalau kalian main awal-awal ya Bisa tuh, 1 game, 5 carry semua bisa tuh kalau kalian main baru awal-awal Kalau udah ke legend ke atas tuh kalian mungkin harus hilangin ego kayak gitu Emang bermain support ini bisa dibilang membuat kita kayak boring gitu, serba kekurangan Gak bisa luasa banget mainnya karena fokus kita bukan untuk ngekill ataupun buat farming Tapi fokus kita harus selalu mendampingi pemain yang di dekat kita yaitu core kita Karena tuh kalau kita seandainya jadi carry tuh, kalau farming ditemenin sama support Kayak ada perasaan aman gimana gitu geraknya Atau kadang kita sebagai support juga harus mengorbankan diri kita untuk menyelamatkan pemain carry kita di team Dengan cara mendistract musuh yang hampir ngekill carry kita Ataupun kalau kita ada skill heal, kalau bisa keluarin semua tuh buat carry Posisi support juga bertanggung jawab untuk memperhatikan keadaan sekitar seperti posisi musuh Seperti checklord, turtle, dan juga sebagainya Jadi gak jarang nih kalau kalian lihat di prosin, tim-tim esports sekarang Kebanyakan orang yang berposisi sebagai support lah yang sering dijadikan sebagai kapten Karena mereka mengharuskan pemainnya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam mengatur timing permainan Oke kita mulai dari hero pertama yang gue kasih rekomendasi untuk menjadi support yang kalian pick ya sekarang ya Kita mulai dari pertama ini ada Popol and Kupa Loh kok bisa tuh Popol and Kupa? Kalau in-game kan rollnya sebagai marksman bukan sebagai support Ya meskipun Popol and Kupa ini punya darah yang relatif sedikit banget ya Tetapi damage dari serigala Popol and Kupa ini sangat sakit banget nih Meskipun kita gak build item damage tapi serigalanya kalau udah ulti itu sakit banget Dan ada efek stunnya lagi Apalagi serigala Kupa ini sangat bikin ganggu banget nih kalau seandainya kita sebagai lawan Popol and Kupa nih Kita mau buka map tuh kayak susah banget nanti di zoning lagi sama Kupanya Dan kalau kita seandainya mau serang Popol and Kupa nih Kita harus nyerang serigalanya dulu nih dan serigalanya itu sangat tebel banget Jadi hero ini bisa jadi pilihan tepat banget ya buat kalian Untuk gunain serigala Popol and Kupa buat body block damage dari musuh saat war Apalagi Popol and Kupa ini miliki skill-skill yang mampu membuat stun bahkan airborne Dan membuat lawan sangat menjadikan hero ini berguna sebagai crowd control Belum lagi Popol and Kupa ini juga bisa menaruh perangkap yang bisa ngehentein pergerakan lawan nih ya Meskipun efek stunnya lumayan cepet banget ya tapi efek dari slownya itu lumayan lama banget dari efek slownya Jadi nama skill ini yaitu Popol suppress ya Yaitu Popol dapat membuat traps layaknya Selena dan membuat musuh immobile selama 1 detik Serta mengurangi movement speed sebesar 25% Dan juga skill ketika kita membuat Kupa untuk menyerang dan juga ini bisa dikatakan sebagai crowd control tersendiri nih skill ini nih Dan bisa buat untuk ngezoning musuh untuk biar gak terlalu maju Apalagi saat kita ulti damage dari Kupa ini dan darahnya jadi tebel banget nih Karena ketika kita ulti Kupa bisa mencicil damage musuh yang nanti kalau seandainya udah dicicil-cicil terus tinggal diselesaikan oleh core kita Jadi hero ini cocok banget ya untuk dijadi support Yang terpenting ya kalau kalian gunain hero ini jangan suka ngefit si serigala Kupanya ini mati terus Nanti ngasih tambahan gold terus ke musuhnya ya kita harus pinter-pinter lah jaga Kupanya Yang kedua ada Valir Valir memang udah memiliki damage yang sakit banget ya dari skill-skillnya Tapi hero Valir ini juga terbilang efektif banget nih digunakan sebagai support Hal itu dikarenakan Valir ini memiliki efek crowd control yang nyebelin banget dari pasifnya Kemampuan CC tersebut bisa kalian aktifin setelah mengaktifkan skill burst fireball dan siring toron Skill api dari 2 skill Valir tersebut dapat menyebabkan stun terhadap lawan selama 1 detik Ya meskipun gak lama ya 1 detik Tetapi sangat berguna banget nih skill ini Dan juga skill ini bisa digunakan untuk buat ngezoning musuh nih Dan Valir juga terbilang dapat membantu tim untuk mempermudah mematikan pergerakan lawan Karena selain burst fireball yang dapat memberikan damage Skill tersebut dapat memberikan efek slow juga kepada lawan yang terkena Apalagi kalau lawannya bergerak saat terkena burst fireball itu Damagenya akan meningkat terus-penerus Kemudian skill siring toron juga dapat membantu anggota tim yang sedang terkena serangan lawan Dan bisa juga memukul mundur musuhnya karena terkena siring toron Hal itu karena Valir memiliki kemampuan siring toron yang dapat memberikan efek knockback Berkat kemampuan yang udah gue sebutin tadi Valir jadi cocok banget untuk kalian pilih sebagai support Yes buff merahnya juga Mau diamankan lagi tampaknya sama tim bigetan e-sports Tapi ada tyrant revenge sudah di charge Dan siapa yang kena 3 orang tampaknya Tyrant next gak dikeluarkan ada sering toron dari sodal Drips baik banget langsung di pengam tapi tiba-tiba Ada Odir Bambi di arah belakang Mendapatkan 1, 2 orang harus tumbang Double kill dari sodal esmeraldanya Lucky for triple kill tapi tampaknya tidak bisa dikejar Drips masih burst fireball dikejar lagi sama Odir Bambi Kita paket hijau melawan satu mau kemana Drips jadi dorong Oh my god pasti bisa selamat dengan seri toronnya Lalu yang ketiga ada Selena Selena digunakan sebagai support memang paling gak bisa lepas ya Dari prosin dan juga ranket hero Karena hero ini dianggap sebagai hero support yang cukup nyebelin Dan juga menakutkan banget nih Kalau yang gunain jago banget Jadi hero ini kalau direngkat masih sering banget di band ya Hero Selena ini Selena sebagai hero support terbilang sangat berbahaya Meskipun hero ini udah sering di nerf sedemikian rupa Tetapi tetap aja jadi support pilihan yang digunain terus Skill abyssal hero memiliki kemampuan untuk menghentikan lawan nih Dan juga dengan efek stunnya yang cukup lama Yaitu 0,5 sampai 3 detik Bahkan jarak skillnya pun jauh banget nih Jadi skill ini juga bisa dipakai buat buka map Sehingga banyak lawan yang gak jarang langah juga nih Kalau ada Selena nih Dan terkena lele milik Selena Karena kurang hati-hati kalau jalan Gak cuma itu sih Tapi menurut gue skill yang paling annoying banget yang dimiliki oleh Selena Yaitu skill abyssal trap milik Selena Skill ini juga sangat mendukung untuk digunakan sebagai support Karena berkat kemampuan tersebut Dapat membantu tim kita untuk mendapatkan vision Sehingga keberadaan lawan bisa diketahui oleh teammates kita Abyssal trap terbilang juga sangat efektif ya Diletakkan di sisi jungle, turtle, dan juga lord Karena jika jebakan tersebut diletakkan di posisi tersebut Kita dapat mengetahui pergerakan lawan Ketika sedang melakukan 3 aktivitas di atas Dan dapat mempermudah untuk menyerang atau mencuri usaha yang mereka lakukan Dan kalau seandainya kita sebagai support Kita harus menjaga core kita Dan kita mau roaming ke atas Membantu land yang lain Kita bisa dengan mudah pergi Karena kita bisa ninggalin vision di area boost Dengan skill abyssal trap kita Dan membuat carry kita menjadi aman saat farming Meskipun ditinggal supportnya Yang keempat ada hero aurora Hero aurora ini memiliki skill efek stun yang sangat lama banget Dan juga sakit banget ya Kalau udah jadi itemnya Sehingga membuat hero aurora ini bisa dijadikan Ganker, Nooker, Burst Damager, Support, dan juga Cross Control Dan juga sekarang Disabler Dikarenakan aurora memiliki skill Disabler Yaitu efek beku atau freeze yang cukup lama banget Jadi kalau kalian gunain hero ini harus memanfaatkannya untuk melakukan ganking ke hero lawan Jangan kalian jadi geng Hero aurora ini juga memiliki spesialis crowd control dan burst damage Jadi kalau kalian gunain hero ini wajib banget menguasai ambush alias semak-semak Buat ngezoning musuh Biar musuhnya takut untuk ngebuka map Atau maju Dan dengan menguasai ambush Aurora juga mampu membuat lawan sekarat Bahkan langsung mati juga mendadak Tanpa ada yang ngetahuin keberadaan dari aurora itu Karena harus mati dengan combo freeze ulti dari aurora Sehingga aurora ini sangat bantu tim nih saat war maupun laning Dengan ultinya yang sangat besar banget nih areanya Dan juga aurora ini Kalian harus menempatkannya di posisi yang benar ya Agar aurora gak mudah terculik Jadi jangan kalian tuh yang terculik Kalian yang harus gak culik lawan Oke yang terakhir ini ada Luoi Ya memang kalau kita ngomongin meta udah pasti hero-hero baru ya Masuk ke dalam meta Karena ini adalah tujuan developer game Buat bikin hero ini dibeli dan juga dipakai oleh pemainnya Apalagi skill dari Luoi ini bisa narik musuh juga ya Cukup annoying banget Dan juga damage dari hero ini masih sakit banget Dan yang paling unik dan berguna banget Luoi ini merupakan salah satu hero mage Yang memiliki spesialis damage dan juga crowd control Yang paling penting dari hero Luoi ini Luoi memiliki skill ultimate yang dapat menciptakan Sebuah teleport circle di sekitar dirinya Yang bernama Diversion Bahkan gak cuma Luoi aja nih yang bisa teleport Melainkan teman satu tim yang berada di dalam circle tersebut Juga bisa ikut teleport ke satu tempat Yang telah diarahkan oleh Luoi Jadi hero ini sangat berguna banget ya simters buat Ganking ataupun kalau kalian lagi pepet atau desak Kalian bisa mindain core kalian ke tempat yang lebih aman Biar gak terbunuh Jangan sampai mati sia-sia Karena hampir beberapa kali Fredo ngebaitnya Malah dia yang mati dan diarah bawah Uh tebal banget pasifnya udah mulai aktif Dari seorang Terisla One more hit Peluru terakhirnya Pas banget Dan lihat ada tiga Zekundonya baik banget Waktunya sekarat Ada purify Tapi dikejar sama perfect match Udah di swipe kanan Langsung cocok Avatar of Guardian Mencoba untuk masuk Mereka melihat terkena Satu orang Oh dear Bambi Sekarat banget Sakit banget Damage yang diberikan Dan bahkan ada perfect match Terkena dua orang Swipe kanan Reve juga sekarat Masih mencoba untuk dikejar lagi Re Masih untuk pertanyaan Enggak ternyata Oke jadi itulah spintas 5 support yang sedang meta saat season ini Sebenernya kalau di G dan Nana itu Masuk juga sih ya meta Tapi untuk yang digunakan di ranked dan juga prosin Ya hanya 5 hero di atas aja Meskipun Nana juga masih sering dipake juga ya Oke terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax